Lihat akhir surah Al-Kahfi Allah perintahkan kepada kita yang ingin bahagia bersama dengan Allah yang ingin perjumpaan indah dengan Allah fal ya'mal amalan saliha Masya Allah hafal semua ya Kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW katakan Wahai Muhammad SAW secara biologis Nabi itu sama dengan kita manusia tapi Nabi diberikan kelebihan oleh Allah yang jelas Nabi dapat wahyu ibu-ibu ada yang dapat wahyu? oh enggak ya, suaminya bukan wahyu ya nah ya Nabi memang secara biologis kayak kita manusia tapi Nabi diberikan kelebihan oleh Allah jadi enggak bisa Nabi mau disamain sama siapapun Nabi mau dibandingkan dengan siapapun enggak mungkin secara paras wajah saja jauh kalau ini rembulan dibelah dua maka separuhnya dikasih untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW tinggal separuh lagi dibelah dua separuhnya adalah Nabi Muhammad SAW lalu separuhnya lagi sisanya 25% dibagi buat orang Jakarta Chicago orang Timur Tengah orang Australia dibagi kepada penduduk bumi itu saja masih ganteng-ganteng masih cantik-cantik gimana Rasulullah Muhammad SAW wajahnya indah mempesona memancarkan cahaya sahabat pernah jarumnya jatuh di rumahnya dia cari-cari lama enggak ketemu itu jarum tapi ketika Rasulullah SAW datang enggak lama langsung ketemu itu jarum kenapa? karena pancaran wajahnya Rasulullah SAW jadi kalau Nabi sudah seindah itu enggak mungkin kita akan menyebut ada kejelekan pada Rasulullah SAW yang kedua Nabi itu gagah ini laki-laki gagah ya enggak merasa gagah ya ini laki-laki gagah Nabi ini kekuatan keperkasaan Nabi adalah berbanding dengan 30 laki-laki normal makanya lihat Nabi perang Nabi berjihad Nabi enggak pernah absen ngurusin umat enggak ada Nabi istirahat dulu sebentar ya jangan diganggu lagi istirahat lain sama kita jadi Rasulullah Muhammad SAW memang diberikan kekuatan itu oleh Allah SWT maka ikhwah saya tidak bicara lebih dahulu lagi tentang itu intinya Nabi Muhammad SAW adalah memang dimuliakan oleh Allah SWT lalu Allah perintahkan kepada kita Hendaklah kita ini beramal soleh terus menerus jangan bosan dan mudah-mudahan semakin meningkat hari ini lebih baik daripada yang lalu kalau kemarin kita baru memulai ibadah mulailah dengan rasa suka dulu lama-lama ada perasaan bangga lama-lama memang menjadi kebiasaannya ibadah dan kesenangannya yang pada akhirnya tumbuh rasa cinta dalam ibadah itu semua kalau sudah berbalut cinta menjadi indah solatnya menjadi indah sedekahnya menjadi indah segalanya menjadi indah apa yang dia lakukan dia bukan lagi lihat makhluk Allah tapi yang dia lihat adalah Allah SWT yang dimaksud keridoan Allah yang ada di situ kalau lihat mukanya sih dia lagi dia lagi yang datang kalau datang kita pasang koyok duluan pasti ujung-ujungnya juga ngomongin itu tapi Rasulullah SAW mengajarkan keindahan itu lihat dia sebagai makhluk Allah SWT ketika ada jenazah Yahudi Rasulullah berdiri sahabat ngasih tahu ya Rasulullah itu bukan orang Islam Nabi berdiri menghormati dia makhluk Allah SWT Nabi Isa AS ketika semua orang menutup hidungnya karena bau bangkai Nabi Isa masih mengatakan indah sekali giginya itu giginya berwarna putih gigi bangkai artinya apa tetap masih memandang sesuatu memiliki kelebihan melebihi keindahan kenapa karena itu makhluk ciptaan Allah SWT baik kita tidak terjebak oleh waktu sebentar lagi hari berganti bukan itunya tapi apa hari-hari ini hendaklah menjadi hari-hari amal soleh tahun ini hendaklah menjadi tahun-tahun amal soleh bulan ini menjadi bulan-bulan amal soleh hari kita ini jangan berlalu sia-sia tanpa amal soleh fal ya'mal amalan soleh yang ingin bahagia fal ya'mal amalan soleh wa la yusyik bi'ibadati rabbi ahada tidak menyekutukan Allah SWT assalamualaikum bersama salisabat tv